Cara mengganti panel LED polytron menggunakan panel LCD monitor dari barang bekas Jadi TV ini sudah pecah daripada disitu dibuang atau dirosok Kita manfaatkan kembali, kita modifikasi yaitu menggunakan LCD bedain Jadi nanti saya tunjukkan cara untuk merubahnya bagaimana Langsung saja disini saya tunjukkan Jadi TV LED polytron ini punya orang Jadi bekas terhantam atau bekas kena benturan Jadi disini ada garis-garis hitam Jadi kerusakan di panel LCD-nya sudah rusak atau sudah pecah Jadi TV LED polytron ini modelnya yaitu menggunakan Nah ini PLD24D900W Jadi kalau teman-teman semua menjumpai panel seperti ini Nah bisa dimodifikasi menggunakan yaitu LCD monitor Jadi sangat gampang sekali nanti saya tunjukkan cara tutorialnya bagaimana Oke disini saya punya yaitu beberapa panel dari monitor Ini dari bekas yaitu Nah ini kalau tidak salah ya Dari LCD Samsung Atau TV LED Samsung ada yang menggunakan seperti ini Jadi semuanya ini ya Ini dari LG Ini kemungkinan dari TV LED LG Terus ini dari panelnya ini kelihatan ya Hampir kurang lebih sama Jadi ini nanti saya ganti Ini menggunakan khas monitor Jadi yang tidak saya pakai Daripada saya biarkan Saya buang Saya manfaatkan untuk Mengganti panel LED polytron Yaitu 24 in Jadi monitor ini ya Banyak ukuran sekitar 22 in Jadi tidak apa-apa Ini nanti saya masukkan Ke TV LED polytron 24 in Jadi dari perjanjian saya Nah ini harga sekitar 80 ribu Sudah saya pasang di dalam Jadi walaupun disitu agak kurang sedikit Tapi orangnya mau ya Tidak apa-apa Yang penting dari awalnya itu pecah Terus menjadi hidup kembali Ada gambarnya Jadi bisa dimanfaatkan kembali Jadi kalau teman-teman membuka panel seperti ini Ini ada print pinggirnya Kita harus berhati-hati Jangan sampai disitu pecah Kalau ingin melihat tutorial saya Sudah ada di youtube saya Disitu ada tutorialnya Jadi tinggal di klik saja Supaya tahu cara untuk membuka panel seperti ini Jadi ini perhatikan ada sekitar 4 cof Jadi ini memang kemungkinan besar bisa kita manfaatkan Untuk mengganti TV LED polytron bedain Jadi disitu teman-teman jangan takut Jika mau menggantinya Bisa dilihat di tutorial saya seperti ini Supaya bisa pandai menjadi seorang servis yang handal Yang mahir yang bisa membantu masyarakat Jadi disini perhatikan ada beberapa baut Di speaker Jadi kita lepas semuanya Jangan sampai disitu dibiarkan Semuanya baut yang ada di bawahnya panel ini Kita lepas semua Jangan sampai disitu Mengganggu pada waktu kita membuka panel Sebab ya dari sini Kemungkinan besar kalau kita tidak hati-hati Ya bisa pecah Sebab itu saya buatkan tutorial seperti ini Supaya teman-teman itu aman Untuk mengganti panel LCD Jadi disini nanti saya tunjukkan Ini ada print plastik Jadi disini saya potong sedikit Ini nanti saya pergunakan untuk tempat duduk tikon Jadi tikon ini beda dengan aslinya Perhatikan disini Jadi ini sudah saya Lepas sedikit saja Untuk tempat duduk tikon Jadi supaya panel itu bisa masuk di tengah-tengah Yaitu tempat TV Atau tempat kaca TV Sebab ini ya kurang lebihnya itu Di antara kanan dan kiri ini ada Yaitu kekurangan sekitar 3 cm Jadi ini nanti saya tutup pakai Lapban atau isolasi Sebab ya kalau tidak kita tutup Ini nanti pandangan dari cahaya Lampu LED yang di belakang itu Tidak bisa sempurna Jadi tidak bisa masuk Atau tidak bisa fokus ke dalam panel Jadi caranya kita tutup pakai isolasi Seperti ini Atau pakai lapban Setelah kita ukur Sudah pas di tengah-tengah Jadi tikonnya ini nanti Posisinya itu kita biarkan Supaya tidak terganggu Jadi tikonnya ini lurus Beda dengan panel aslinya Yaitu panel LED polytron Bisa ditekuk Tapi ini bekas LCD monitor Jadi tidak bisa ditekuk Jadi ini nanti saya tunjukkan Caranya ya tetap Kita masukkan dari atas saja Jangan di situ diganggu Supaya pixelnya itu masuk semua Sehingga gambarnya bisa Kelihatan bagus Oke sudah selesai Di sini saya coba Saya colokkan ke listrik Jangan lupa untuk subscribe Supaya tetap di channel saya Dan banyak berpengalaman Jadi di sini nanti saya tunjukkan Saya menggunakan yaitu Signal digital Yang mana di situ saya Rubah menjadi Signal analog Jadi saya tetap Tiap hari menggunakan tuner Nah ini Jadi gambarnya tetap bagus Saya tetap menggunakan tuner Tiap hari Untuk perbaikan TV saya Jadi kelihatan Gambarnya dari kanan dan kiri Semuanya sudah oke Jadi daripada di situ Dirosok atau dibuang Kita manfaatkan Kita modifikasi Yaitu 24 in Menjadi 22 in Jadi inilah solusi yang terbaik Untuk kita Daripada kita tidak punya TV Kita manfaatkan kembali Sekian tutorial saya Semoga saja Bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih